Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Kita ketemu lagi Hari ini kita akan bahas Modul Terakhir Tentang Apa namanya Tentang konsumerisme, perlindungan konsumen Dan perubahan perilaku Ini modul terakhir Dari perilaku konsumen Kira-kira Yang pernah tahu enggak konsumerisme itu apa Atau yang sudah baca Konsumerisme Terakhir Tentang konsumen Mbak Ami Mbak Ami ini ngetik apa tuh Gerakan sosial Bertujuan untuk meniung Katkan kekautan Pembeli terhadap jual Jadi intinya kan Kita sebagai konsumen itu kan Harus dilindungi Diberi perlindungan Matanya gak sakit Mbak gelap-gelapan Harus diperlindungan Supaya tidak dimanfaatkan oleh Si produsen Makanya itu ada gerakan konsumerisme Jadi Seperti yang mbak-mbak bilang Konsumerisme itu Suatu gerakan sosial dari masyarakat Dan pemerintah meningkatkan hak dan kekuatan Membeli dalam berhubungan dengan penjual Maksudnya jangan sampai Misalnya konsumen itu tertipu Atau dikelabui oleh Produsen Misalnya produsen bilang Bahannya ini Misalnya organik Makanan organik Bahannya ini organik semua Tapi ternyata sebenarnya Dalamnya ada bahan yang gak organik Nah itu kan Masuk salah satu penipuan Itu untuk menghindari hal-hal tersebut Makanya ada Namanya konsumerisme Atau ada Lagi dari Armstrong Dan kawan-kawan itu gerakan yang terorganisasi Dari masyarakat dan pemerintah Untuk meningkatkan hak dan kekuatan pembeli Yang terkait dengan penjual Hampir sama Definisinya Terus juga ini Adanya serangkaian kegiatan atau aktivitas Dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses pertukaran Bisa pemerintah Bisnis organisasi independen Maupun masyarakat Meningkatkan kekuatan pembeli Atau melindungi pembeli relatif terhadap penjual Pernah gak mbak-mbak Atau masih merasa dibohongin Sama si produsen Atau si penjual Pernah Sering Tas ngapain Pas beli apa Gak teliti Gak teliti Pembelian kosmetiknya kenapa Kalau kosmetik itu Kalau misalnya kulit kita gak cocok Itu bukan berarti Bukan berarti Pihak produsennya berbohong ya Cuman soalnya kan kalau memang kosmetik itu Cocok-cocok kan biasanya Tapi Kalau aneh kata berbohong itu Maksudnya Misalnya dia mengatakan Bahannya ini Tapi ternyata bahannya gak sesuai Intinya Apa yang dibilang itu Gak sesuai dengan yang diberikan Itu baru bohong Tapi kalau Hal misalnya yang kita gak cocok Atau apa Itu beda cerita Oh dalemnya beda Ya itu bisa kalau gitu Itu berarti dibohongi Itu berarti dibohongi Pilih makanan Nah no no Biasanya kelihatannya Bentuknya bagus Atau Pernah liat film itu gak sih Bobo Bobo itu ada Waktu itu si Siapa biksu-biksunya itu dari gunung Terus dia Pas ke kota Ngeliat di restoran burger Kalau gak salah Terus burgernya Bum besar Ternyata waktu dikasih Di apa namanya Dikasih di kasir Burgernya kecil Terus gak terima orangnya Gak terima Terus dita burger yang sesuai Sama itu Jadi bosar Dikasih Ya itu ada kan Masih ingat Apa yang itu Akak dulu Saya liat Cuman kan kadang-kadang Kalau gitu kan Memang Maksudnya ya Sewajar Tetap wajar Maksudnya burger Memang ukurannya kecil Tak mungkin sebesar itu Pokoknya intinya Selama bahan-bahan yang dipakai Itu gak masalah Apalagi kalau makanan kan Berhubungan nantinya Sama badannya manusia Sini kata Ada bahan-bahan yang Misalnya Gak baik Atau kadar luarsa Itu Gak boleh Dikonsumsi Bahaya Soalnya Jadi itu Untuk melindungi kita Sebenarnya Kalau Untuk perlindungan Antar perusahaan Itu juga ada Barusan Ngikutin berita Enggak Yang Yang Perusahaan Apa Perusahaan Peternakan itu Kena denda Soalnya ada Praktek kartel Baru hari ini kok Tadi keputusan Pengadilannya Dikeluarkan Kena Berapa ya 10 atau 11 perusahaan Itu Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya gak apa-apa Jadi Karena mereka Ada yang Apa yang dikasih Melakukan kartel Kartel itu Maksudnya Kayak mereka Yang Beberapa perusahaan Itu Kayak bikin Perjanjian Untuk Memonopoli Usaha Gitu Jadi Maksudnya Biar Yang lain Saing-pesaing yang lain Itu Enggak Bisa bersaing Itu namanya Praktek kartel Itu Enggak boleh Dimana Di negara Mana pun Enggak diperbolehkan Kalau ketahuan kartel Di denda Itu tadi Yang paling besar Kena di Caron Popan Sama Jawa Itu Kena 20 miliar Kalau gak salah Dendanya Ya gara-gara Itu Gara-gara Terbukti Melakukan Kartel Itu tadi Jadi Mau berusaha Memonopoli Itu juga Perlindungan Untuk Perusahaan Sebenarnya Jadi Persaingan Itu Antara Perusahaan Harus Sehat Enggak boleh Ada kayak gitu Berarti kan Istilahnya Curang Dia Bekerja sama Misalnya Perusahaan yang Besar-besar Perusahaan Besar-besar Itu Bekerja sama Untuk Supaya Yang Perusahaan-perusahaan Lain Enggak bisa Berkembang Atau Mereka yang Menguasai Pasar Enggak boleh Kayak gitu Gimanapun Pasti Kalau Ketahuan Pasti Di Denda Coba Dibaca Cari Googling Duitanya Hari ini Caron Popan Sama Japva Konfit Itu Kena Denda Terus Ini Ada Sejarah Perkembangan Konsumerisme Jadi Yang Di Tahun Awal 1905 Sampai 1920 Itu Cracking Era Masyarakat Mulai sadar Perlunya Perlindungan Terhadap Konsumen Terus Di Tahun 27 Sampai 39 Era Informasi Ini Muncul Suatu Arturan Yang Menekankan Perlunya Dilakukan Evaluasi Produk Yang Independen Bagi Konsumen Dan Menyelidiki Tindakan Atas Praktik Penipuan Terhadap Konsumen Itu Juga Terus Pernah Lihat Kayak Semacam Siaran Acara TV Apa Si Dimana Itu Teras Apa Dimana Yang Yang Biasanya Suaranya Dibikin Enggak Terus Wajahnya Dibulkan Yang Pernah Ada Penjual Penjual Ayam Ayam Goreng Di Pinggir Jalan Itu Semacam KFC KFC Mereka Dagingnya Ada yang Pake Borakan Ada yang Pake Daging Tikus Oh Itu Ada Waktu Dimasukkan Ke TV Cuman Kok Herannya Apakah Mereka Dihentikan Penjualnya Atau Enggak Saya Enggak Tau